Intro Kerajaan Majapahit diketahui sudah memiliki aturan tersendiri yang mengatur tindakan Asusila. Majapahit dianggap sebagai cikal pakal terbentuknya Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada 1294. Pusatnya di selatan Sungai Brantas, Trawulan, Mojokerto. Mengenai aturan kerajaan, salah satu yang mereka berlakukan yakni hukum yang mengatur tentang praktek santet. Di kerajaan Majapahit, menenung merupakan salah satu bentuk kejahatan yang disebut Tatayi. Dikatakan, menenung sesama manusia akan dikenakan pidana mati. Tidak ada orang yang terkecuali dari undang-undang Tatayi ini. Menjatuhkan pidana mati kepada orang yang melakukan Tatayi adalah Dharma. Dharma itu tak boleh dihindarkan oleh seorang raja. Jika kesalahannya terbukti, harus dicatuhi pidana mati tanpa proses apapun. Majapahit juga sudah mengatur dengan ketat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pedoman yang dipergunakan oleh kerajaan Majapahit adalah teks perundang undangan agama. Tepatnya, terdapat di bab para darah yang kabarnya ada 275 pasal. Teks tersebut mengatur berbagai jenis model hukuman. Tak lain tak bukan, merupakan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Meski begitu, keputusan final tetap berada di tangan raja. Entah mau memberikan hukuman yang ringan atau berat. Kepada seseorang yang bermain nakal kepada istri orang, kerajaan Majapahit akan memberikan hukuman berat. Laki-laki yang melihat secara langsung pasangan disetupuhi, diperbolehkan untuk memotong tangan atau minta denda yang besar. Bahkan, diperbolehkan juga untuk membunuh sang pelaku. Sedangkan untuk mereka yang belum menikah tetapi berani bermain nakal, pelaku tindakan asusilah akan dilebeli papi dan dihukum empat tali oleh sang raja. Kerajaan termasyur tersebut juga tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman. Terima kasih telah menonton!